Hai bagai kekasih orangnya eh oh ya sama keluarga sosialnya tinggi peduli sama sekitar dia bahkan dia bisa memikirin orang lain yang itu bukan warganya saya melihat di luar sana nih banyak yang bilang candi dinar inilah blala dengan pakaian blablabla tapi seorang candi dinar ini sangat berarti seorang ayah yang seorang ayah sebagai Pak Haji gimana pandangan nah itu kadang gua menyayangkan pemikiran sumber daya manusianya ya maksudnya mungkin karena kita negara timur kali ya dan mayoritas muslim jadi mungkin jadi perpandangan pada kayak gitu semua padahal sebenarnya berpakaian pun itu nggak ngejamin ngejamin seseorang itu baik gua ini maaf ya pertama maaf bisa dibenarin gua pernah dengar kata-kata Buya Hamka dia bertanya apa di Arab enggak ada pelacur terus Buya Hamka nya sempat ngobrol sebenarnya intinya dimanapun yang namanya pendosa itu ada gitu loh maksudnya tergantung cara pandangnya tergantung manusianya itu sendiri ya gitu juga dari tanggapan nggak ngejamin dengan pakaian terbuka itu maku pakaian tertutup bahkan banyak kan yang terkena prostitusi online atau apa itu yang tertutup semua bahkan yang enggak yang mengeliatin jadi enggak bukan berarti yang terbuka itu ngejamin dia baik juga enggak jadi semuanya enggak enggak nggak bisa dinilai dari pakaian kalau gua bilang sih nggak bisa kalau kita nggak kenal personal orangnya ya ya sebenarnya sih balik ke manusia itu lagi ya kalau menurut gue sih manusia itu enggak berhak semangat ini seseorang karena yang pertama yang menghakimi seseorang itu cuma Tuhan jadi mending perbaiki diri sendiri baru ngomongin orang karena manusia itu enggak ada yang nggak berdosa barangnya ngaca dulu baru bisa ingin ke orang dan seorang guru ngaji juga tahu tahu bahkan aku sempat dinar pernah cerita itu ibadahnya Bapak Haji Acep itu luar biasa kuasa apa semua punya pandok pesantren eh ya keren menurut aku gitu maksudnya kalau aku di posisi dinar punya ayah seorang yang kayak gitu aku luar biasa pasti seneng banget gitu semua apalagi cara dia ngebimbing anak-anaknya itu berbasiskan pada agama itu luar biasa menurut aku sempat gimana tanggapan Bapak sempat menangis ngomong menyayangkan lah aku aku nggak nggak komunikasi ya sama Bapak karena belum pernah ketemu juga baru video call dan aku nggak ada nomornya Bapak dan aku juga baru tahu dari media juga tidak tempat ngomong juga ya aku kalau sandainya aku bikin sedih aku minta maaf secara pribadi yang pasti aku nggak pingin lah bikin sedih Bapak gitu kan cuman kan namanya hidup pasti ada permasalahan ya apalagi hubungan gitu dua kepala dua hati yang berbeda pasti ada akan ada up and down nya permasalahan yang dihadapi ini aja deh nggak ada namanya hubungan pernikahan pacaran nggak ada masalah kalau yang nggak ada masalah berarti itu udah nggak ada emosi dong selama ada emosi pikiran itu berasa pasti akan ada selalu masalah gitu jadi kalau seandainya itu aspeknya sampai kenapa Pak aku pribadi minta maaf dan aku jujur pasti pingin lah semuanya baik-baik aja pingin lah semuanya seneng-seneng aja tapi kan enggak mungkin dalam hidup itu HP HP aja hari Bapak Haji warga kampung pun nanya disana warga kampung kenapa tutus dari Ridho Ilahi sangat menyayangkan warga-warga disana pun menyayangkan gimana ke depannya aku lebih kayak menjadi yang lebih baik aja terus aku ya balik lagi sama pasrahin sama yang kuasa karena kan jodoh maut itu kan udah tertulis sebelum kita lahir jadi eh yang yang manusia bisa lakuinnya berubah jadi baik menjadi lebih baik aja tapi ada upaya untuk menjalin kembali dengan mengambil hatinya kembali dengan dinerim ada upaya seperti itu tidak aku selalu minta dalam doa aku agar ditunjukin misalnya aku menghadapi kebingungan harus ngapain ya untuk minta diarahin aja gitu dengan jalan Tuhan itu aja kebingungan harus mengambil hati kebingungan harus mengambil hati